Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman cerita untung Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kehilangan keluarga merupakan suatu hal yang tidak pernah kita inginkan Tragedi kecelakaan pesawat Riwijaya SD 182 Salah satu yang menyakitkan kita semua Yang melewaskan 62 korban Ingat dengan video viral Dadah kita pulang dulu ya Dadah 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 anak Dadah Masya Masya dadah Kemudian jaket anak kecil berwarna pink Ya keluarga korban dari Irfan Rianto Ia dijeguk seluruh keluarganya di Bandung Naas tragedi tersebut membuat ia ditinggalkan oleh seluruh keluarganya Ibu, ayah, adik yang sedang hamil 5 bulan dan keponakannya Mari kita simak cerita Irfan Rianto sebelum dan sesudah bersama keluarganya Adik mau ini, mau pulang tanggal berapa? Kayaknya adik pulang tanggal 9 Oh tanggal 9 itu hari apa? Hari Sabtu Soalnya mama tuh udah, ya gitu ya Jadi saya merasakan benar-benar diizinkan Allah untuk bisa berbakti kepada orang tua sebelum mereka diambil Allah Dia tuh gak pernah jambak Mas Bapak dipaling anti jambak Selama dia masih bisa lihat masjid Dimanapun dia berada, dia pasti sholat Masuk malam Tapi kemarin itu dia jambak Jadi memastikan asar yang sudah dilaksanakan Terus saya bilang jadi, Bapak gak tau Bapak habis ribung kemana saya Mereka langsung ke dalam Itu langsung ujar lebat Kematian adalah sebaik-baik dari nasihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Setelah kita lihat klip barusan Tentunya juga langsung terinfek dengan kejadian di awal tahun 2021 ini Tentunya tepat-tepat 9 Januari Hari ini kita akan ngobrol mengenai kejadian tersebut Bukan kembali membuka luka lama yang terjadi dengan keluarga Tapi Alhamdulillah Bahwa ini yang akan kita bicarakan sesuatu mengenai Hikmah atau juga inspirasi yang mungkin bisa kita dapatkan dari cerita ini Kata Allah salah seorang dari rekan kita lah Yang tentunya juga mendapatkan kejadian tersebut menipat keluarganya itu Bang Irfan Assalamualaikum Bang Irfan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini sudah bersedia untuk melakukan waktu ke kita nih Masya Allah warah biasa waktu sekarang ini Mungkin banyak yang belum tahu siapa seberbang Irfan ini sebenarnya Tapi nanti kita akan buka setelah beliau menceritakan berbagai hal yang akan kita tanyakan hari ini Kita reliant dengan kejadian tadi sebelumnya kita sudah tayangkan beberapa klip mengenai kejadian di awal tahun ini Kejadian di awal ini merupakan satu berita duka Tentunya juga di dunia transportasi Indonesia Dikala tentunya juga kita sedang keterolah Sebuah kecelakaan besar terjadi di negara kita Dan tentunya juga orang-orang tersaing dari Bang Irfan juga Tapi sebelum kita membahas itu Bang Irfan Ini kan kejadian tanggal 9 Januari Kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya dulu Bang Irfan, keluarga ini total orang Montiana Iya Semua orang Pontianak Karena saya asli Pontianak Asli Pontianak Bapak, Ibu, Ipar Bapak, Ibu, Adik, Ponakan, Ipar semua di Pontianak Orang Pontianak semua Ketika itu apa yang menyebabkan mereka saat itu kemudian mengunjungi Bang Irfan saat itu? Oke, jadi sudah menjadi sebuah kebiasaan Tahunan Orang tua saya dari zaman saya kuliah 2004 dulu di Bandung Menjadikan saya memang dari kecil sampai SMA itu di Pontianak Kaudarullah masuk kuliah, kuliah di Bandung Pindahlah 2004 ke Bandung Nah, dari 2004 sampai dengan tahun ini Orang tua itu setiap akhir tahun selalu berkunjung dan bersilaturahmi ke Bandung Dari jaman saya ngekos, dari jaman saya masih tinggal di Keluarga di Bandung berarti? Keluarga di Bandung berarti? Iya, istri di Bandung Orang Bandung apa itu? Orang Bandung Orang Bandung, jadi memang sekaligus Iya, jadi setiap tahun karena kan ibu guru Jadi kalau guru kan tahu sendiri jadwal liburnya kan bisa di akhir tahun Nah, akhir tahun itu memang sudah jadwal rutin mereka jalan-jalan ke Bandung Hampir setiap tahun, nggak ada yang lepas dari jaman saya kuliah sampai dengan sekarang Kuliah pun orang tua juga ikut ke Bandung Lihat juga kuliahnya gimana gitu Iya, karena memang mama itu paling senang Mama itu paling senang dan betah kalau datang ke Bandung Karena dingin kan, terus jaraknya juga nggak terlalu jauh Perbelanjaan juga banyak Jadi dia karena senang tadi hampir setiap tahun datang ke Bandung Waduh, memang sudah jadi rutinitas tawuran ya? Rutinitas Kalau ini Bapak? Sama, dan memang kalau sudah ke Bandung Bapak pasti ikut Bapak ikutlah, ikut Nah, udah ikut Refresing Refresing Kalau Bapak di penjadak kegiatan apa? Bapak kan kemarin itu dari pensiunan bank juga Tapi sudah pensiunnya sekarang kemarin lebih ke ngisi waktu ini aja Hari-hari ya ngurusin hal-hal yang mungkin harus diurus gitu Jadi kalau Bang Irfan sudah keluar rumah dari Pontianak 2004 Dari kuliah, akhirnya sampai kemudian beraktifitas Saya bekerja sekarang gini, sudah di Bandung Jadi orang tua itu sudah biasa selama 12 tahun itu mengunjungi Bang Irfan Untuk ke Bandung Kemarin itu bukan cuma Bapak Ibu ya? Apa aja itu? Jadi kemarin itu ceritanya gini Adik itu kan lagi hamil Mas Nah, dia berpikir seperti ini Waktu itu hamilnya di kehamilan jalan dari 4 ke 5 Terus dia bilang Bang, adik nih nanti kalau tahun depan mungkin sudah tidak bisa ke Bandung Karena adik kan hamil, nanti lahiran Nah, adik pasti masih kecil kan Nanti adik susah, udah lah Adik pengen ke Bandung, sekarang pengen ikut Jadi ikut semuanya Ini baru pertama kali ikut atau tidak? Sudah sering Tapi kalau dulu, kan dulu adik itu sempat kerja juga Waktu kerja enggak Nah, setelah menikah 2017 dia menikah, gak salah saya 2017 dia nikah, dia keluar dari kantor yang dulu Terus dia mulai punya waktu kosong Nah, setelah Yumna yang nanti kita mungkin akan cerita Anaknya sudah besar dan sudah bisa dibawa Nah, itulah dia juga suka ke Bandung Dan kemarin itu juga mengikuti ibu, ikuti mama, bapak, adik juga Pergi semua ke Bandung Full, full squad Berapa hari jadi di Bandung? Kemarin itu, ya inilah ya Mungkin Allah mengizinkan saya untuk biur walidain Jadi kemarin itu yang paling lama, mas Biasanya mereka tuh Paling lama di Bandung itu 10 hari Satu minggu sampai dengan 10 hari Nah, kemarin itu Kurang lebih 21 hari, mas, mereka di Bandung 3 minggu Dan full di Bandung Maksudnya, biasanya kan kita juga ada saudara di Tangerang Biasanya beberapa hari di Tangerang Atau di kota, ya di Tangerang lah Yang kita sering ada sepupu di sana Nah, tapi karena kemarin itu pandemi kan kita susah, mas Kalau mau mampir-mampir Akhirnya semua full langsung di Bandung Jadi, 3 minggu itu full di Bandung Itu, 3 minggu itu kegiatan ngapain aja Karena itu kan intense Apa namanya Quality time banget ya 3 minggu itu dihabisin Apa aja? Jadi, inilah ya Karena kan pandemi waktu itu ya Jadi, saya sebenarnya Dari kejadian ini Saya juga ngambil sedikit rasa syukur Bukan sedikit mungkin ya Rasa syukur yang sangat besar Allah izinkan saya untuk bisa dulu berbaktik pada orang tua Nah, di 3 minggu ini Mereka lebih banyak diam di rumah, mas Oh, gitu Mereka diam di rumah Terus, mama tuh Masakin, masakan gitu Jadi, benar-benar Ya gitu ya Jadi, saya merasakan benar-benar Diizinkan Allah Untuk bisa berbaktik pada orang tua Sebelum mereka diambil Allah Gitu, mas Jadi, 3 minggu kemarin Justru kita jalan-jalan tuh Nggak seperti Tahun-tahun sebelumnya Kalau tahun-tahun sebelumnya kan Kalau udah jalan tuh Misalnya pergi subuh Pulang Malam Karena memang full kan Kalau kemarin Pergi jam zuhur Maghrib udah pulang Karena kan pandemi tuh Mal tutup Segala macam Jadi, jalan juga nggak banyak Kita lebih banyak Bercengkrama di rumah Masya Allah Kumpul ramai-ramai Ngobrol bercanda Nonton sinetron Waktu yang hilang Selama 15 tahun Karena jaraknya Antara Puntienak dan Bandung Sepertinya Di-depress Quality-nya itu Di 3 minggu belakangan Teman-teman Allah berikan waktu Full untuk Bersama 3 minggu itu Nah, sekarang kita langsung Masuk ke dalam data Kejadian di tanggal 9 Ketika Berangkat Sebelumnya udah ada Virasat Atau mungkin Tanda apa gitu Sebelumnya Jadi Saya ingat Saya cerita dari ini Perencana Kan yang musen tiket tuh Adik Adik Saya lagi duduk Di atas meja makan Bukan duduk di atas meja Kursi ya Kursi di meja makan Terus adik nanya Bang Pulang pake pesawat apa ya bang Gitu lah ya Adik mau ini Mau pulang tanggal berapa Kayaknya adik pulang tanggal 9 Oh tanggal 9 tuh hari apa Hari Sabtu Soalnya mama tuh udah harus ngajar Mama udah harus ngajar hari Senin Jadi biar hari Minggu bisa istirahat Ya udah Coba itu aja Coba lihat Dimana Oh itu ada Mas Kapai 6R Ya udah 6R Abang pernah kok Naik 6R Enak Soalnya baru Bagus Udah naik 6R aja Ya udah 6R ya Tapi gimana ya bang PCR Udah nanti Abang carikan kita PCR dimana Pesanlah 6R Itu Saya yang merekomendasikan Saya yang Kadang-kadang gitu ya Saya juga mikir Allah itu udah jalanin Akhirnya pesanlah 6R Habis itu Tanggal 9 hari Sabtu Kita Hari Kamis tuh saya di kantor Ada yang nelfon Bang Ada yang mau PCR Di belakang rumah ada klinik Tapi kliniknya tutup Abang dimana bisa bantu gak PCR Tutup ya Yaudah Kita PCR di bandara aja Saya bilang Yaudah nanti abang jemput ya Bentar ya bang Dari kantor ke rumah jemput Kita sama-sama ke bandara Jadi Hari Kamis itu kita ke bandara Bandara Bandung Untuk PCR Semua di PCR Bapak Mama Di dekat waktu asar Saya ingat masih sholat berjamaah Sama bapak Di mushollah Bandara Terus mereka pada PCR Setelah PCR Kita beli Makanan roti-roti gitu Itu dibelian Terus kan Saya bercandain adek Dek beliin dong Roti Adek ini udah lama Nggak teraktir abang Terus kan abang terus Teraktir adek beliin dong Tobang lagi pengen nyobain roti itu Dibeli Dibeli roti-roti yang kecil Jadi Itulah mungkin roti terakhir Yang saya terima dari adek Nah Terus Malamnya kita berangkat Saya ingat banget Pas berangkat itu Saya masih meeting Mas Bicara Rencana Pembangunan masjid Di Bogor Jadi Lagi nyetir Saya sambil memakai handphone gini Saya izin nyimak ya Saya bilang Ini lagi nganterin orang tua Besok mau pulang Minta doanya ya Ditanya sama teman-teman Pesawat apa bang Besok pakai 6R Pagi-pagi Makanya harus berangkat malam Jadi Jumat malam itu Saya udah berangkat Nah Saya ingat juga Pas itu Jumat sore itu Sebelum saya nganter mereka Kan saya dianterin teman Karena mobil di rumah Dipakai Sama Mereka jalan-jalan Dianterin teman-teman Bapak itu dari musholat Jalan gitu Kakinya sakit Terus ditanya Bapak dari mana Habis ngembalikan Ini Sejadah Masjid yang kebawa ke rumah Oh Udah dikembalikan pak Udah Jadi dia menyempatkan Jadi dia sholat Kan harus pakai sejadah Sejadahnya kebawa ke rumah Jadi saya masih ngeliat gitu Bapak itu jalan Kalau saya ingat itu Benar-benar gak kuat Dan setiap sekarang Saya ke masjid Saya selalu ingat momen itu Jalan Terus saya temenin Ayo pak Kita harus berangkat sekarang Karena takut kemaleman Karena saya berpikir Berangkatnya pagi Kalau pagi Malam sudah harus berangkat Kita istirahat aja Nah tadinya pengen tidur di hotel Tapi karena ada saudara juga Yang pengen adalah Tidur di sini Dan kita gak pernah Kesana jarang Di daerah kebun jeruk Nah kita ada Turun kesana Nah disitulah Jam 10 malam Lama kita nyampe Kita makan bareng di rumah Rumahnya gak terlalu besar Ini kita kumpul gitu Di ruang tengah Makan Disitulah adik Dapat SMS Dari 6R Pesawatnya diundur Ke jam 2 Jadi harusnya gak pake pesawat itu mas Harusnya pake pesawat 6R Diundur ke Jam 2 siang Sirwijaya Siang itu Terus saya nanya kan Bang ini bener gak bang Saya liat Bener kayaknya dek Tapi nanti aja tunggu dulu Kita liat ada telepon gak masuk Ternyata bener Itu dipindah gitu pesawatnya Oh yaudah Berarti abang gak terlalu ini Abang izin tidur ya Sebentar Jadi nanti abis syuruk Kan kita diajarin Kayak Lukman gak boleh tidur Abis subuh kan Syuruk abang tidur sebentar ya Biar gak terlalu ngantuk Jadi saya bisa tidur dulu Nah Ternyata itulah Pagi terakhir kami bareng Saya ingat banget begini Abang tidur saya ingin pipis Adik itu lagi di kamar mandi Saya gedur-gedur Dek abang mau pipis Bentar Kata dia Cepat lah Abang mau pipis Yaudah Ternyata dia keluar Yaudah cepat Katanya Terus saya pipis Keluar Buka yang kecil Dia mandi lagi Ya ternyata itu Bercandaan saya mungkin Yang Allah izinkan Terakhir sama beliau Nah abis itu udah Kita kumpul Foto-foto terakhir Itulah foto-foto yang Anehnya mas Biasanya saya jarang foto Mereka mas Nah Perjalanan kemarin itu Saya sering gitu Capture hampir Setiap kejadian itu Saya foto Saya juga gak tahu kenapa Itu saya gak punya virasat Dan memang gak ada virasat apa-apa Jadi Pas mau berangkat Foto Di rumah Foto Di tempat wisata Foto Biasanya gak pernah foto Nah kemarin itu foto-foto Sebelum keberangkatan Kita foto Ya ternyata itu juga Foto saya mungkin yang Terakhir untuk mereka Saya ngambil mobil Terus Sampai sekarang Kalau saya lihat Plang Soekarno-Hatta itu Masih ada rasa Susah untuk Ngilangin Sudah ngantar Saya ngantar sampai bandara Terus Saya ingat banget Saya lihat Langit itu gelap banget Saya bapak di sebelah Di belakang itu Adik Yumna Terus ada Istri saya Mama juga Jadi sempit-sempitan duduknya Dan Kodor Allah Istri anak-anak itu ikut cuma mas Biasanya gak pernah Gak pernah ngikut Karena capek jauh Dan segala macam Gak pernah ngantar Nah kemarin itu ikut semua Ganter Full squad kita Ganter Pas sampai ke Parkiran Saya lihat langit kan Bapak Pak Langit itu pak Kayaknya cuaca buruk nih pak Ya mudah-mudahan gak apa-apa ya pak ya Semua Allah mudahkan Allah lancarkan Karena kan kita gak punya kuasa Kita gak tahu dari cuaca Dan segala macam Nah turun tuh Saya nurunin Barang mereka Semua naik troli dan segala macam Terus mereka langsung ke dalam Saya parkir Sebentar Sampai tempat parkir pun Saya masih ingat sampai sekarang Tempat parkir mobil itu dimana Jadi Semua runutan Kejadian sebelum terjadinya Kecelakaan itu Saya ingat semuanya Untuk bisa mengingat memori apa Yang saya sudah lewati sama mereka Hantar ke atas Saya ingat bawa troli Dekat zuhur Karena jam 1 kan Kalau gak salah saya itu Check in terakhir Dekat-dekat zuhur Udah jam setengah 12 Sampai jam 12 gitu Saya bawain trolinya ke atas Terus Saya ngurusin check in ya Jadi kita di bawah tuh Terminal 2 kan Harus ke atas kan Jadi Saya bawain Naik ke atas Terus Nah Kita itu gak bareng atar Atar itu di rumah Yang Saudara saya di Tangerang Sama kakek neneknya Jadi atar ini Anaknya sepupu saya Jadi Cuma ikut gitu ya Ikut Udah lama kan Ibu bapaknya juga gak ikut Ibu bapaknya nunggu Di bandara Potiana Yang menjemput Nah atar diantarin Jadi kita ketemu di bandara Ketemu lah di atas Saya ingat ketemu di atas Di depan Indomaret Ketemunya Terus Pada belanja lah kan Anak-anak Belanja Permen lah Apa segala macem Saya bilang Ayo cepet-cepet Ini udah mau berangkat Takutnya nanti telat Adik tuh udah ngomel-ngomel Bang cepet bang Nanti gak bisa cek in nih Gini-gini Udah Sabar Kan harus Apalah Ngecek-ngecek PCR gitu kan banyak Saya bawain trolinya Itu saya anterin Sampai ke counter check-in Saya check-in kan Saya ingin banget Adik Itu tuh Adik tuh Ngambil barang apa gitu Adik tuh buka Koper Dia buka koper Di depan counter check-in Kalau gak salah saya Koper keberatan Jadi kita geser barangnya Ke Koper yang lain Supaya gak terlalu berat Karena memang di Arahkan petugasnya kayak gitu Kita pindahkan Itu saya lihat loh Nah Jacket Yang ditemukan Yang punya Yumna Itu tuh Di Di tas itu Jadi pecah Kopernya Saya lihat Waktu udah Udah aman Terus adik bilang Ditanya kan Sama petugasnya Kamu ini ya Mbak hamil ya Iya Mana suratnya Oh iya Sekali ngambil surat kehamilan itu Dibuka koper Itu ada Jacket itu Ada Saya lihat Makanya saya tahu Itu gak dipakai Itu di Koper Dikasihin kan Suratnya Terus Oh ini udah expired Mbak harus Ke dokter dulu Ngecek Baru dapat surat dari dokter kami Nanti baru bisa terbang Yaudah Bisa kan Mbak dibantu Udah sama Mbak Nanti dibantu Yaudah Minta boarding passnya Saya bilang Saya mau ke luar Jadi Adik saya ke dalam Ke dokter Saya keluar Ketemu orang tua lagi Nah Waktu ketemu orang tua Itu Kan ibu itu Bawa tas gitu ya Dia itu selalu bekal Kopi mas Kopi Buatan dia sendiri Nah kopinya itu Tumpah Saya gak tahu Apakah itu pertanda Atau memang Saya gak tahu Pokoknya kopinya Tumpah Dia bersihin Aduh Tasnya tumpah Dia bersihin dulu Dan Alhamdulillah Tas yang dipakai itu Tas yang saya berikan Terakhir buat dia Mas Mama itu gak pernah Minta beliin tas Karena saya tahu Dia pasti punya uang Gak tuh Waktu itu Dia minta Sama saya Pan beliin Mama tas dong Saya gak langsung Nolak Iya Mamamu yang mana Mamamu yang ini Bayar Nah tas itulah Yang dipakai Terakhir Dan tas itu Yang ketumpahan Kopi Saya diizinkan Allah Untuk bisa Birol-Walinin Sama orang tua Nah setelah Kopinya tumpah Dia bersihin Saya tuh nyesal Gak minum kopinya Karena kopinya kan Memang kopi hitam Yang bikin Saya punya lambung Gak takut sakit Saya gak minum Saya cuma makan roti Punya mama tuh Nipan makan roti Saya makan rotinya Tapi saya gak minum kopinya Nah setelah itu Kita duduk lah Sambil tunggu Itu masih ada Whatsapp saya terakhir Sama adik saya Saya bilang Adik dimana Keluar dulu ya Soalnya ini Yang lain pasti Bingung Kalau adik gak keluar Saya bilang Iya bang Saya pas duduk Nungguin Saya duduk Inilah Yumna Marsya anak saya kan Anasya juga Itu main Di bandara Itulah bapak yang Nyamperin saya tuh Dateng kan dia Nah bapak nih Dari Apa Kebiasaan beliau tuh Setiap dengar azan Pasti ngacir Cari masjid Cari musholat Itu kan udah azan Saya aja belum Sholat waktu itu Karena memang hektik Ngurusin mereka Jadi udah saya mau Jamaat Akhir Nah bapak tuh udah Sholat dulu kan Terus dia datang Nyamperin saya Terus dia nanya Dan bapak nih Paling anti Kalau bisa gak Jamaat Dia gak Jamaat Itu yang saya ceritakan Jadi tetap berzuhur Beliau Tetap berzuhur Jadi dia sholat zuhur dulu Dia udah sholat zuhur Terus dia Jamaat Jamaat asar Terus dia nanya saya Mungkin dia ragu-ragu kan Bapak boleh gak sih Jamaat Boleh lah pak Saya jawab langsung Bapak udah sholat ke? Udah Udah Jamaat Udah Dia tuh gak pernah Jamaat mas Bapak di paling anti Jamaat Selama dia masih bisa Lihat masjid Dimanapun dia berada Dia pasti sholat Tapi kemarin itu dia Jamaat Jadi memastikan asar Yang sudah dikasar Terus saya bilang gini Bapak gak tau Bapak habis ribu Kemana saya Bapak abis sholat Saya bilang ke kita Tidak untuk bapak abis ini Bawa kemana Ternyata bahasa saya tuh Yang Allah sampaikan Luanisan saya tuh Bertanda gitu Bahwa bapak selain ini Gak akan di dunia lagi Itu benar-benar saya ingin banget Bapak dia duduk di samping saya Terus saya cerita Apa saya jawab pertanyaan beliau Dan akhirnya yaudah Bapak udah jambat kan? Udah pan Yaudah biar tenang pak Jadi gak perlu lagi Apa Gak bimbang gitu Gak bingung Nah itulah Ya kita foto terakhir Itulah video yang viral itu mas Dadah Yumlah Dadah 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 Masya Masya Dadah Dadah Yumlah Dadah 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 Padahal mau perangkat Dadah semuanya Malah pulang dulu ya Itulah video yang viral Setelah kejadian itu Adik datang Adik instastory Yang saya juga ada disini Cuma pake masker kan Itulah ternyata Instastory terakhir saya Sama mereka Ya Allah Dan Allah izinkan Allah izinkan Saya sempat salam Cium mereka Dan bilang Mohon maaf Lain batin ya pak Mohon maaf Lain batin ya pak Iman kalau banyak Salah Iman kalau enggak Kalau enggak Apa Enggak baik Selamat dibandu Enggak Pelayanannya Enggak memuaskan Orang di maafkan ya pak Itu saya sempat Itu saya ingin janji mereka tuh ya Nanti Maret Bapak Datang lagi ya Kerada Kawi dan Saudara Iya Nanti Iman tunggu ya pak Bulan Maret Ya Udah Abis itu Mereka Langsung ke dalam Itu langsung Ujar lebat Setelah udah Itu saya Keluar bandara Itu saya ingin ujar Ujar kan mas Ujan Saya minta Kardus Kalau Kalau kita di bandara Terminal 2 itu kan Harus jalan dulu kan Sampai ujung itu kan Saya minta kardus Salah satu toko Di sebelah itu Biar gak kena hujan Jadi saya ke mobil Pakai kardus Lari Pakai kardus Tadi gak kena hujan Ambil mobil Udah langsung pulang Langsung ke Bekasi Sama keluarga Istri anak-anak Ikut semua Itu belum ada Kabar apa-apa Belum ada Kabar berita Belum ada Apa namanya Hilang kontak Belum ada ya Belum Itu normal mas Normal Bener-bener normal Pergilah kita ke Bekasi Biasa Ngirim mobil Nah temen saya Dari Bandung Bawa mobilnya Saya dari Jakarta Dari bandara Ketemulah di Bekasi Iya kan Pas sampai Bekasi Eh sampai ekspedisi Itu saya lihat Hujan itu Uh gede banget Saya sampai Turun istri Yang anak saya Di mobil aja Saya bilang Jangan keluar Hujan gede Keluar Saya cari-cari tahu kan Dimana Tempat Apa Mau kirim barang Gimana Biaya berapa Gitu-gitu Nah Udah Itu kurang lebih Jam Duaan Kalau gak salah saya Udah Berdekati jam Eh bukan jam dua Udah asar Karena saya ingat Begitu Sampai ada bushalat Saya sholat asar Jamat Saya belum sholat Sholat asar Jamat takhir Sama suhur Kami sholat Di samping Bushalat itu Ada kantin Saya belum makan Belum makan Pagi hanya sarapan bubur Laper kan Wah pesan makanan Ternyata udah habis juga Makanannya Yang ada Indomie Udah lah Bu pesan Indomie dua ya Buat Anak-anak juga kan Indomie dua Dimasakin dulu Saya keluar Ke Konter Ke loket Itu jam setengah Empat Kalau gak salah saya Saya sudah lihat Beberapa Percakapan Di grup Keluarga Tapi Percakapan itu Yang Bercanda Kalian belum tahu Sama sekali kan Mana nih Orang sepakat Karena rumah kita Dispakat kan Disana Kita tunggu aja Nanti Jadi Kayak Oh Saya itu masih berpikir Oh mereka lagi di pesawat Belum Keluarga dari Atar Keluarga kita Keluarga besar Oh keluarga besar Ibu Adik Sama kakaknya Mama Itu kan Bikin Ada grup Kita sering ngomong Di sana lah Keluarga-keluarga Rada bercanda-bercanda Saya tuh Ngebaca itu Saya pikir Mereka sudah nulis Disana kan Adik kan Biasanya suka Komunis itu Oh bukan Berarti belum Lending Udah aja Masih biasa Pas lagi Depan Konter Itu saya inget Saya mau transfer Biaya ekspedisi Tiba-tiba Adik ipar saya Nelfon Mas Suaminya Ratih Suaminya adik saya Bapaknya Yum Nelfon saya Dia gak pernah Montok saya Jarang Hampir Gak pernah Kalau biasa Lewat adik kan Tiba-tiba Nelfon saya Disitu Saya mulai curiga Apa nih Saya bilang Saya lihat Dulu Oh mungkin Adik kali Nelfonnya mati Jadi nelfon saya Gak sih tahu Saya angkat kan Namanya Afri Halo Afri Bang Kok Sinyal Pesawat Nyerati Hilang ya bang Dari radar Itu Itulah informasi Pertama yang saya terima Langsung Langsung Gitu Langsung Bener-bener Gak bisa dibayangkan Mungkin Teman-teman gak tahu Gimana rasanya Dapat informasi Itu Pas dapat informasi Itu Saya langsung Marah Pri Jangan Gopong Itu dong Saya bilang Kita harus Berhusnuzon Mungkin mereka Belum menyampe Itu error kali Alatnya Saya bilang Coba pastikan lagi Saya juga Ini ngotok orang bandara Untuk memastikan Aman lah Aman lah Insyaallah Jangan Jangan mikirnya macam-macam Gak akan ada apa-apa kok Saya bilang Kadang-kadang saya berpikir Gak mungkin kejadian Gitu Gak Masa sih Masa sih Gitu lah Kayaknya gak bisa terima Saat itu Ya bang Afri coba cek lagi ya Itu setengah empat Mas Saya sudah dapat informasi Itu belum ada di berita Belum Belum ada Cuma Kata Afri viral Rame di twitter Hilang dari ladar Hilang kotak Saya masih Berperasa gak baik Gak akan jadinya apa-apa Saya langsung Telepon Ibu Nyatar Yang nunggu di bandara Namanya Kak Ita Kan saya bilang Kak Ita Udah nyampe Ke adik Belum nih Pan Gak ada yang tau Di informasi ini Mereka juga gak tau Gak tau Itu masih nunggu di bandara Mas Berapa jam kemudian Setengah empat itu Take off jam satu Setengah empat Take offnya kan 14.30 Eh setengah tiga Ini setengah empat Sejam ya Iya Kesana dua jam ya Satu jam Satu jam Kan biasa Kalau telat Kalau cuaca Buruk kan Dia gak muter Gitu Atau landingnya Pasti gak lama Apakah gantri Gitu-gitu lah Jadi saat saya telpon Kaita Belum nyampe Belum Kaita Coba cek Kaita Sudah sampai Pesawatnya Saya bilang Ini ada informasi Ini Tapi Belumnya gak benar Saya Saya dapat dari Afri Ipan dapat dari Afri Saya bilang Enggak Tuhan Telat Kali itu Masih banyak Pesawat kok Mungkin lagi Pas take offnya Mungkin Ngantri Makanya Agak terlambat Kata Ya 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 udah Insyaallah Itu saya hilangkan Ada Ada kegelisahan Yang sangat Ini Gitu ya Yang kerasa Wah pokoknya gak bisa Ini lah Gak bisa dibayangkan Saya pergi Itu udah gak bisa Bikir apa-apa Mas Saya langsung Datang lagi ke kantin Anak istri saya Udah di kantin Indominya udah datang Terus saya Sampaikan ke istri Ya Informasinya Radar Pesawat adik Di radar hilang Gimana ya Kok aku takut ya Udah Kata istri Indah lah Bentar lagi Nya Cuma kamu Whatsapp Adik Pastikan Dia udah nyape Atau belum Adik Whatsappnya Masih ada Whatsappnya Masih Saya simpan Adik udah nyape Belum Gak dimalas Ini 1652 Ini hati saya Masih Gelisah Ini kan Masih Sipaksi Reformasinya Jam 5 Masih Sipaksi Jam 5 Itu udah berapa jam Kemudian Masih di Whatsapp Masih saya Whatsapp Masih nyoba Berharap dia sudah Landing Sampai banyak Whatsapp yang bawahnya Ini yang Whatsapp Ini setelah tanggal 12 Ini Di Whatsapp saya Waktu kangen Adik dimana Abang rindu Rindu Belum lama Rasanya kita Jalan-Jalan Kemarin Saya bilang Sekarang adik Sudah dipanggil Allah Adik masuklah Kedalam Wimpi Abang Gambarkan Kalau adik Tenang Di sana Ini Whatsapp saya Gak pernah Saya ceritain Gambarkan Kalau adik Tenang Di sana Abang bersyukur Bisa punya Keluarga Kita Abang Insya Allah Sabar Ya Kelak-kelak Nyusul Adik Di surga Allah Bapak Sama Bapak Gimana Dek Kabarnya Abang Sayang Adik Bapak Dan Bapak Ini Saya Kangen Mas Sama Mereka Saya Whatsapp Saya tahu Sudah Sudah Bikin Dibalas Kenapa Karena Yang paling Fast Respon Kan Andik Jadi Kalau Whatsapp Imam Bapak Itu Kan Balas Bisa Lama Gitu Tapi Kalau Whatsapp Andik Itu Kan Fast Respon Gitu Tanggal 12 Saya Whatsapp Berharap Mereka Balas Sudah Berharap Sudah Hal yang Mustahil Cuma Saya Pengen Rupahin Rasa Kagen Saya Dari Kejadian Itu Dapat Informasi Setelah Waktu Jam 5 Semakin Kesini Informasi Semakin Kuat Itu Saya Sudah Gak Bisa Ngapa Ngapain Indombi Yang Tadi Disiapkan Sudah Gak Bisa Saya Makan Sama Sekali Saya Gak Makan Tiga Hari Itu Saya Gak Bisa Makan Setelah Kejadian Itu Terus Saya Kayak Aduh Kayak Bener-bener Mau Piksa Tapi Gak Bisa Piksa Gitu Kayak Sudah Gak Bisa Bikir Ini Mimpi Ini Mimpi Gak Mungkin Terjadi Sama Saya Kok Allah Kejam Sama Saya Sudah Bikir Kayak Gitu Ya Allah Apakah Saya Harus Mati Juga Ya Allah Biar Bisa Ketemu Sama Mereka Ya Allah Saya Sudah Nggak 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 Niat Hidup Kok Engkau Ambil Semuanya Saya Kok Kau Ambil Semuanya Ya Allah Saya Sepit Nggak Teriwa Gitu Mas Ya Untungnya Kan Kondor Allah Punya Teman Yang Tadi Bawa Mobil Akhirnya Mereka Yang Bawa Mobil Saya Ke Bandara Untuk Memastikan Kejadian Ini Benar Atau Nggak Gitu Itu Handphone Sudah Saya Matiin Karena Nggak Berhenti Telepon Apa Masuk Semua Nggak Berhenti Saya Langsung Jalan Ke Bandara Saya Lihat Post Call Krisis Ya Fix Jatuh Gitu Itu Waktu Dapat Informasi Itu Apa Sih Gitu Ini Mimpi Ini Mimpi Bukan Ya Kok Mambil Mereka Semua Dalam Waktu Sekejap Malam Itu Kita Lewat Jakarta Bapak 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 Itu Orang Yang Selalu Standby Makanan Kalau Kita Jalan Jalan Di Mobil Selalu Banyak Makanan Seorang Ibu Saya Masih Dia Juap Saya Singkong Terus Saya Belum Siap Jadi Kena Ini Saya Jadi Ini Saya Berminyak Belum Siap Jadi Saya Jumpir Di Belakang Saya Juap Terus Dia Ngomong Ihh Yumna Itu Banyak Yumna Anaknya Adek Yang Punya Jaket Merah Yumna Itu Banyak Bendung Bendung Tinggi Apartemen Nanti Yumna Kuliah Di Jakarta Nanti Biar Sama Kakak Marsha Kuliah Di Jakarta Nanti Tinggal Di Sana Itu Malam Terakhir Kita Bareng Jadi Benar Apa Saya Mengingat Semua Kejadian Semua Moment Semua Hal Makanan Timing Itu Selalu Saya Ingat Waktu Bareng Mereka Jadi Hampir Gak Ada Yang Terlupakan Mas Karena Itulah Yang Saya Bisa Remind Kembali Kalau Saya Lagi Kangen Sama Mereka Mas Oke Teman-teman Semua Yang Sekarang Lagi Viral Seorang Ibu Dibuang Bodoh Kamu Gitu Saya Yang Udah Gak Mereka Orang Tua Kamu Gak Pernah Merasakan Saat Ibu Kamu Sudah Dipanggil Allah Akan Kerasa Kehilangan Itu Saat Semuanya Udah Gak Ada Maka Sekarang Yang Masih Punya Orang Tua Jangan Sia 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 Tumas Malam Itu Sebelum Masih Di Bandung Saya Sempat Lihat Karena Rumah Kita Gak Besar Jadi Tidur Itu Pada Di Depan TV Saya Diam Lihat Ibu Saya Berdoa Ya Allah Pajakanlah umur Ibu Saya Ya Allah Berikanlah Dia Kesehatan Saya Lihat Perut Yang Bergerak Saya Lihat Ya Allah Sayang Benar Saya Orang Tua Itu Kan Hampir Dia Tidak Pernah Merasa Susah Di Depan Anak Dia Tetap Tutupi Saya Lihat Yang lain Tidur Di Kasur Dia Tidur Di Lantai Saya Beritahu Ya Allah Tolong Jaga Ibu Saya Ternyata Allah Punya Rencana Yang Lebih Baik Mereka Dan Yang Secepat Itu Allah Ambil Mereka Sekaligus Gitu Dan Kodarullah Gitu Saya Sempat Kan Saya Dari Potianak Sebelumnya Mereka Ke Bandung Saya Ikut Keantar Mas Yumna Itu Saya Tidur Di Kamar Saya Di Depan Di Potianak Di Rumah Bapak Itu Nah Kamar Yumna Itu Di Tengah Saya Mau Tidur Yumna Datang Ke Kamar Dia Pengen Tidur Sama Saya Jadi Datang Ke Kamar Terus Kayak Apa Ya Saya Lihat Itu Jadi Masih Pengen Main Sama Saya Masih Pengen Gangguin Saya Tidur Hap Ditarik Adikan Dan Yumna Tidur Tidur Kita Besok Berangkat Soalnya Jadi Ya Allah Jadi Mungkin Itu Feel Sekalian Dari Yumna Pengen Main Dulu Dan Itu Saya Rasakan Saya Ingat Semua Proses Dan Kejadian Itu Kayak Cepet Banget Kejadian Kemudian Sampai Fix Dibilang Kecelakaan Itu Berapa Afri Itu Koronomi Jam Empat Ya Jam Setengah Empat Gitu Fix Kecelakaan Sekitar Jam 5 Sore Jam 5 Kesanalah Sudah Semakin Viral Sudah Semakin Itu kan Whatsapp Saya terakhir Itu 16.52 Itu Masih Belum Masih Belum Masih Belum Rame Setelah Jam 5 Saya Juga Ada Grup Itu Dikirip Sama Teman Saya Ada Keuarga Kita Di Pesawat Ini Di Grup Itu Disitu Saya Sudah Mulai Saya Minta Doa Ada Orang Tua Saya Disana Kita Doa Sudah Habis Itu Saya Tinggal Grup Saya Langsung Pergi Kurang Lebih Jam 5 Sore Mas 5 Sore Fix Sudah Dapat Informasi Pesawat Jatuh Ke Bandara Lagi Langsung Untung Ada Teman Saya Langsung Ke Bandara Jadi Bang Irfan Siang Ke Bandara Mengantar Surah Ke Bandara Untuk Memastikan Jadi Hari Itu Di Bandara Bolak Balik Berbeda Satu Berita Kebahagiaan Kebahagiaan Lampas Keluarga Terakhir Kali Ketika Setelah Kejadian Itu Saya Yakin Ini Pasti Jadi Memenang Berat Buat Bang Irfan Saat Itu Ya Karena Setelah Itu Ada Kejadian Berurutan Berikutnya Harus Menunggu Kabar Kemudian Apakah Mengklarifikasi Barang Itu Bukan Itu Punya Kerabat Dan Juga Mengklarifikasi Jenasah Itu Gimana Bang Kan Karena Keluarga Satu-satunya Bang Irfan Bang Irfan Sendiri Jadi Udah Saya Kejaharta Malam-malam Itu Kan Kita Langsung Disediakan Sama Jadi Jadi Memang Saya Melihat Dan Saya Melihat Apresiasi Badan Penanggulangan Itu BN BNKT Bencana Itulah Badan penanggulangan Itu kan Yang turun Terus Aparat Petugas Kepolisian Semua TNI Yang Membantu Proses pencarian Itu sangat cepat Sekali Mas Jadi Begitu Saya Udah Sampai Jangarta Sampai Ke Bandara Lagi Tadi Ditawarin Kita Siapin Penghinapan Segala Macem Untuk Menunggu Informasi Ini Saya Bila Saya Tidak Mau Sejaman Kalian Kasih Penghinapan Sejaman Kalian Kasih Fasilitas Saya Lebih Jaman Bersama Anak Anak Saya Karena Mereka Yang Bikin Saya Kuat Saya Pegangan Tangan Dua Dua Karena Udah Ada Lagi Ke Atas Sudah Habis Bener Bener Habis Bapak Mama Adik Saya Cuma Dua Beradik Di bawah Adik Udah Nggak Ada Terus Adik Lagi Hamil Udah Udah Nggak Ada Cuma Sisa Ipar Itu Kan Lepas Gitu Bukan Kandung Jadi Saya Pegang Saya Saya Nggak Mau Lepas Dari Anak Saya Izinkan Saya Sama Mereka Aja Saya Nggak Mau Ngurusin Apapun Saya Mau pulang Ke Bandung Saya Nggak Akan Kuat Jadi Yang Perjalanan Dari Bandara Pulang Ke Bandung Itu Perjalanan Menurut Saya Sangat Jauh Sangat Melelahkan Saya Ingat Nyampe Rumah Pas Azan Subuh Terlalap Kebangun Saya Berharap Kejadian Yang Terjadi Hanya Mimpi Kebangunkan Kita Sering Mimpi 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 Berharap Itu Mimpi Tapi Aduh Ini Bukan Mimpi Ini Beneran Ini Kisah Nyata Kebangun Lagi Waktu Kebangun Berharap Itu Tapi Saya Harus Bisa Menerima Kenyataan Ini Saya Harus Kuat Nunggulah Di Rumah Saya Minta Sepupu Saya Yang Ditang Berang Tolong Uruskan Semuanya Tolong Apapun Saya Kuat Tolong Diuruskan Akhir Saya Dipanggil Besoknya Ke DPI Untuk DNA Cek DNA Ke rumah Sakit Polri Nah itu Saya Pergi Lagi Pergi Untuk Periksa Semua segala Macem Nah Disitu Disitu Ditawarin Lagi Kita Siapin Hotel Disini Enggak Saya Saya Tidak Mau pulang Lagi Ke Bandung Saya Tidak Akan Kuat Kalau Nunggunya Disini Tanpa Anak Anak Saya Harus Pulang Karena Mereka Yang Bikin Saya Masih Kuat Istri Dan Anak Anak Karena Mereka Bikin Sekarang Saya Masih Punya Alasan Untuk Hidup Mas Saat itu Saya Pikin Sudah Kayak Gitu Karena Saya Berpikir Kayak Gini Apalagi Cara Saya Biar Bisa Ketemu Sama Mereka Kematian Tapi Anak Anak Ini Yang Bikin Saya Harus Kuat Lanjutkan Hidup Karena Saya Punya Mereka Dan Hal Ini Juga Dirasakan Oleh Afri Ipar Saya Itu Dia Juga Bilang Apalagi Alasan Saya Kerja Apalagi Alasan Saya Sekarang Cari Duit Saya Sudah Tidak Punya Keluarga Ada Anak Saya Sudah Apalagi Saya Cuma Bisa Guatin Tapi Saya Juga Rapuh Apalagi Ini Pasti Ada Hikmah Apalagi Kita Sama Sama Kuat Sama Sama Guat Kita Tetap Harus Hidup Kalau Kita Salah Pilih Keputusan Nanti Malah Allah Akan Siksa Kita Allah Pasti Ngasih Ujian Ini Ke Kita Karena Allah Nanggap Kita Udah Bisa Kelewatin Ini Hikmah Kau Ambil Ini Sebuah Apa Sih Kan Harus Saya Kadang Kadang Lihat Gini Kalau Pas Terbang Kalau Kita Lihat Ada Anak Kecil Masa Allah Sudah Ambil Anak Anak Ini Kan Mereka Masih Kecil Insya Allah Apa Penar Bang Ini Kadang Saya Bikir Kayak Gitu Mas Tapi Kodol Allah Terjadi Sama Saya Jadi Umur Itu Tidak Ada Batasan Tua Muda Bahkan Belia Belita Kalau Allah Selesai Kalau Allah Panggil Panggil Jangan 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 Pernah Yakin Kita Akan Hidup Sampai Besok Alhamdulillah Ini keluarga Bang Irfan Keluarga Yang Soleh Keluarga Yang Agama Orang Tua Konakan Semuanya Memang Diarahkan Untuk Jadi Dibekalkan Sama Orang Tua Ini Walaupun Mungkin Si Adik Antar Ini Sudah Tidak Ada Tapi Ini Para Jari Untuk Orang Tua Orang Menginspirasi Banyak Orang Bahwa Ngajarin Anak Itu Seperti Masya Allah Berarti Proses Untuk Identifikasi Dan Segala Mereka Dua Minggu Dan Itu Paling Lama Itu Anak Kecil Waktu Itu Pintanya Gini Jangan Sampai Mereka Pemangkabannya Dipisah Pokok Limpah 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 Ya Harus Sampai Limpah Karena Kecil Anak Kecil Lebih Susah Karena Bayi Sampai Sekarang Belum Teridentifikasi Sampai Dua Belum Sampai Sekarang Dua Tiga Orang Dari Total Sebuah Yang Resi Sudah Nah Kejadian Setelah Kejadian Itu Kemudian Selesai Dan Kebisian Lagi Bandung Ada 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 Momen Balik Lagi Ke Pontianak Setelah Itu Pemakam Selain Setelah Pemakaman Sudah Beda Lagi Jadi Saya Waktu itu Dipanggil Bersaruk Ke Pontianak Dalam Hal Platform Report Amal Soley Jadi Pengen Konsultasi Dan segala Macam Saya Dipanggil Ke Pontianak Sebenarnya Saya Gak Mau Saya Jangankan Naik Pesawat Lihat Pendara Pelang Soekarno-Hatta Saya Itu Langsung Di hati Itu Gak Bisa Ditahan Tapi Saya Waktu itu Berpikir Kayak Gini Hidup Kan Harus Terus Berjalan Kalau Saya Terus Terus Kayak Gini Apa Yang Bikin Saya Sakit Saya Harus Kejar Harus Saya Lawan Gitu Nah Pergilah Saya Ke Pontianak Itu Mungkin Masih Kuat Karena Ada Teman Itu Saya Masih Ini Gak Gak Gitu Gak Lemah Masih Kuat Gak Nangis Gitu Dijemput Segala Macem Terus Waktu itu Kita Tidur Di Rumah Rumah Dengar Siapa Siapa Masih Sama Teman Saya Itu Dari Amal Suali Lut Komit Kita Tidur Dua Di Kamar Mama Kita Tidur Dengar Siapa Siapa Jadi Momen Itu Saya Masih Kuat Nah Ada Momen Berikutnya Lagi Yang Saya Waktu Itu Saya Lupa Kapan Lagi Saya Berangkat Sendiri Mas Nah Waktu Berangkat Sendiri Itu Yang Saya Bahkan Jalan Nangis Di Pesawat Nangis Kan Saya Setiap History chat Masih ada Setiap Waktu Pandemi Itu Kurang lebih Saya Pertalian Setiap Sampai Kemarin Lending Reflex Langsung Mau Ngabarin Ade Jadi Terkadang Kondisi-kondisi Seperti sekarang Saya Kelantan Kuat Itu Saya Bermikir Mereka Seperti Masih Ada Di Rumah Seolah Kayak Kejadian Apa Seolah Kayak Ada Kejadian Apa Sebelum Karena Karena Rumah Nggak Ada Orang Kita Mas CCTV Tapi Bikin Saya Lakin Sakit Lalu Tidak Lihat CCTV Ini Saya Lihat Kondisi Rumah RCA Uninstall Sekarang Nggak Beran Dilihat Jadi Menghilangkan Hal-hal Yang Yang Membuat Saya Nangis Menghilangkan Yang Bikin Saya Mungkin Berimain Kembali Itu Saya Coba Hilangkan Untuk Bisa Lanjutin Hidup Ya Paling Memori Yang Paling Berkesan Sama Orang Tua Mama Mama Yang Jadi Kalau Bicara Momen Yang Paling Berkesan Bikin Semuanya Berkesan Saya Itu Kalau Lihat Yang Saya Sampai Sekarang Selalu Nangis Kemanapun Saya Pergi Dari Rumah Mulang Kemadu Kan Wah Ya Sekedar Kebun Zalan Atau Kemana Kalau Mama Itu Ada Di Rumah Dia Pasti Nganterin Saya Sampai Dempat Rumah Bukain Pintu Memastikan Anaknya Pergi Dengan Lancar Ibu Masya Allah Jadi Selalu Berdiri Itu Kayak Itulah Seorang Ibu Jadi You are Still Like Baby Sebesar Apapun Kita Jadi Orang Jadi Apapun Kita Siapapun Ada Saat Ini Kamu Tetap Anak Ibu Semua Ibu Sampai 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 Apapun Kamu Tetap Anak Ibu Jangan Perkenan Durhaka Sampai Ibu Kita Sehebat Apapun Saya Sebesar Apapun Saya Di depan Ibu Tetap Ipan Anaknya Biar Tetap Dipastikan Dibukain Pintunya Dituhuin Terus Memastikan Anaknya Tidur Jajah Mereka Tidur Itu Ibu Jadi Teman-teman Ibu Sekarang Jangan Lewatkan Jangan Dibuang Jangan Mas Ibu Tulus Saya Kean Jadi Doanya Kita Tahu Kita Bisa Sehebat Sekarang Bisa Jadi Orang Itu Itu Doa Ibu Tadi Itu Kalau Dia Sedih Sayang Kerehatan Kalau Dia Sedih Juga Di depan Anaknya Meskipun Mungkin Itu yang Mereka Rasakan Saya Dapat Ini Begitu Mereka Sudah Tidak Ada Jadi Bapak Itu Sering Menceritakan Kondisi Anaknya Di Teman-teman Ini Misalnya Saya Baru Renovasi Rupa Diceritain Begitu Bangga Ya Bapak Itu Gitu Dan Saya Baru Tahu Setelah Bapak Sudah Nggak Ada Cerita Dari Saudara-saudara Bapak Tuh Kalau Nggak Kumpul Terus Ceritain Impan Mungkin Di Depan Kita Dia Nggak Pernah Memperlihatkan Sayangnya Dia Ke Kita Tapi Di Belakang Kita Itu Saya Nggak Kuat Saya Dapatkan Kehilangan Nggak Ada lagi Orang Kadang-kadang Gini Apapun Masalah Kita Bapak Solusinya Apapun Yang Kita Telfon Pertama Itu Bapak Bapak Kenal Nggak Sama Bapak Bisa Bikinin Ini Maksudnya Kita Telfon Pertama Itu Bapak Sampai Terakhir Kalau Adek Apa Hal Yang Sering Dilakuin Bersama Dari Kecil Yang Mungkin Nggak Bersitu Lepas Kalau Adek Ini Umur Kita Jauh Beda Satu Tahun Saya Rapat 7 Dan Rapat Satu Tahun Dan Karena Apa Kita Memang Dekat Hampir Semua Kejadian Semua Masalah Ceritanya Ke dia Dan Saya tuh Sedang Bercandain dia Dari dulu Saya suka Bercandain dia Kalau sekarang Sudah ada Yugda Jadi saya Suka Bangun Yugda Tidur Nanti bangun Adek Adek Marah Nanti Sudah Bercandain Mereka Dia Rumah Itu Benar-benar Kondisinya Hangat Terus Adek Itu Orangnya Ramah Peringatangan Suka Ngasih Makanan Orangnya Itu Cekatan Siapapun Yang minta Bantu Dia Yes Yes Ben Apapun Yang saya Minta Iya Bang Iya Bang Iya Bang Sampai Terakhir Itu Kan Di rumah Ada Portal Portal Yang kunci Dialah Yang keluar Pakai Motor Bukain Saya Portal Dan Memang Orang Itu Gak Pernah No Apapun Yang Saya Bita Dia Berusaha Untuk Wujudkan Kemahuan Abang Dari Kecil Dari Dulu Gitu Dek Abang Pengen Makan Ini Dibeli Sampai Yang Roti Tadi Adek Ada Abang Tidak Traktir Abang Belilah Roti Bercanda Dibeli Jadi Saya benar-benar Kehilangan Partner Cerita Kalau Bicara Tujuan Hidup Bicara Keinginan Sekarang Kayak Udah Gak Ada Lagi Hasrat Udah Gak Ada Lagi Apa Ya Tujuan Udah Udah Dikin Dulu Dulu Kalau Punya Sesuatu Yang Saya Telepon Mereka Mas Ini Kan Waktu Renovasi Rumah Eh Mereka Ke Bandung Itu Juga Pengen Lihat Renovasi Rumah Karena Baru Di Renovkan Di Belakangnya Jadi Di Video Call Nek Ini Dapurnya Kayak Gini Akhirnya Mereka Pengen Ke Bandung Pengen Lihat Jadi Semua Apapun Yang Terjadi Sama Saya Itu Saya Selalu Cerita Mereka Duluan The First Orang Yang Tau Keluarga Ceritain Video Call Masya Allah Jadi Sekarang Saat Allah Sudah Pagi Semuanya Saya Hilang Bahwa Itu Mungkin Kejadiannya Ini Terjadi Di Keluarga Bang Irfan Dan Juga Mungkin Para Korban Dari Situ Jaya RSJ 182 Tapi Apa Yang Kejadian Ini Relate Dengan Kita Semua Karena Kita Pasti Akan Melewati Hal Ini Walaupun Dengan Kondisi Yang Berbeda Karena Sudah Pasti Keluarga Kita Pasti Akan Bipisah Sama Kita Entah Bagaimanapun Caranya Dan Kondisinya Tapi Sesuatu Yang Luar Biasa Dari Bang Irfan Ini Bahwa Menyingkapi Kepergian 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 Keluarga Atau Juga Mungkin Dipanggilnya Keluarga Tidak Berduka Terlalu Lama Tapi Justru Menakukan Sesuatu Yang Saya Rasai Menakukan Sesuatu Yang Suatu Twist Yang Luar Biasa Twist Positif Yang Impactnya Mungkin Lebih Besar Tentang Sudah Yang Kepada Keluarga Sudah Dipanggil Beliau Ini Sekarang Menjabat Sebagai Komisaris Dari Amal Soleh Dot Kom Yang Bergerak Juga Di Keumatan Tentunya Juga Bagaimana Apa Saja Nanti Jelaskan Beliau Juga Beliau Bergerak Atas Kegasan K.I. Luqman Untuk Menggerakkan Infak Beras Indonesia Sekarang Jawa Barat Jawa Jakarta Dan Banten Jadi Apa Namanya Apa Yang Dilakukan Beliau Insya Allah Ini Akan Dikontribute Untuk Keluarga Yang Sudah Dipanggung Mas Sekarang Kita Katanya Apa Yang Dilaksanakan Sama Bang Irfan Di Amasoleh Dotcom Apa Itu Yang Diberikan Kepada Umat Jadi Setelah Kejadian Saya Coba Tadi Relet Yang Tadi Mas Sampaikan Saya Lupa Sampaikannya Jadi Waktu Kejadian Mas Yang Bikin Saya Akhirnya Kuat Dan Mencoba Untuk Terus Kuat Dan Berasa Ngabek Sama Allah Itu Saya Setiap Hari Baca Quran Dan Artinya Mas Untuk Mencari Sumber Apa Yang Sekiranya Bikin Saya Makin Kuat Nah Saya Temukan Ayat Quran Di Surat At Tagabun Saya Lupa Ayat Yang Berapa Kurang Lebih Ayat Quran Itu Menyampaikan Bahwa Musibah Yang Terjadi Atas Dirimu Itu Atas Izin Allah Dan Minta Petunjuk Lah Kepada Allah Kalau Kamu Orang Yang Beriman Untuk Hatimu Karena Allah Yang Menciptakan Kurang Lebih Artinya Seperti Itu Disitulah Saya Langsung Melihat Melihat Kayak Musibah Ini Sudah Pasti Atas Izin Allah Untuk Orang Orang Yang Beriman Kita Beriman Kepada Allah Saya Langsung Minta Petunjuk Ya Allah Turunkan Rasa Lupa Ya Allah Kedalam Hati Saya Allah Supaya Saya Bisa Kuat Untuk Menghadapi Kejadian Ini Disitu Saya Lihat Surah Datang Abun Itu Surah 64 Ayat 11 Disitu Saya Langsung Oke Saya Harus Kuat Saya Harus Bisa Move On Minta Petunjuk Sama Allah Nah Dari Ayat Quran Itu Saya Dengar Beberapa Cerama Guru Guru Kita Menyampaikan Bu Ya Saya Bagaimana Caranya Supaya Saya Bisa Mendapatkan Atau Lakukan Sesuatu Yang Pahalanya Mengalir Untuk Mereka Kan Saya Masih Pengen Berbakti Sama Orang Tua Yang Masih Punya Orang Tua Sekarang Berbaktilah Datang Ke rumah Orang Tuanya Bawa Sesuatu Silaturahim Yang Dekat Yang Jauh Telepon Whatsapp Video Call Mungkin Mungkin Sekarang Kita Merasakan Itu Hal Yang Ah Ngapain Setiap Hari Ah Ngapain Sih Kan Kemarin Sudah Gini Segala Macam Antum Merasakan Kehilangan Orang Tua Begitu Orang Tua Antum Dipanggil Allah Itu Akan Jadi Penyesalan Sangat 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 Wukum Sekarang Masih Ada Orang Tua Datang Ajak Makan Beliin Hadiah Yang Terbaik Dan Segala Macam Ayo Silaturahim Iyan pun Jangan Sampai Nggak Perlah Sehari Kita Nggak Kasih Kabar Ke Orang Tua Nanti Nyesal Kalau Orang Tua Nggak Dipanggil Allah Kita Nggak Tahu Siapa Yang Nggak Dibanggil Allah Duluan Tapi Paling Nggak Sekarang Kita Harus Lakukan Yang Namanya Biro Walid Nah Setelah Itu Saya Dapat Informasi Apa Arahan Gitu Kalau Mau Kita Tetap Biro Walid Untuk Orang Tua Yang Sudah Meninggal Beramal Soleh Atas Nama Orang Tua Itu Saya Langsung Apa Namanya Kalau Kei Luqman Kan Ada Inspiring Infark Setiap Hari Kalau Bisa Sering Nah Itu Saya Jalankan Dari Dulu Waktu Gabung Dan Berkhidmat Saya Langsung Coba Naikin Sedikit Nominal Untuk Biar Bisa Ngalir Ke Mereka Itu Saya Lakukan Sampai Dengan Saat Ini Karena Apa Lagi Yang Saya Lakukan Sekarang Berbakti Pada Orang Tua Ya Sudah Lakukan Amal Soleh Atas Nama Orang Tua Lakukan Setiap Hari Jadi Dari Amal Soleh Tadi Dari Infark Saya Lakukan Amalan Yang Setiap Hari Saya Lakukan Saya Berharap Itu Ngalir Semua Ke Mereka Karena Mereka Udah Gak Bisa Saya Datang Bawa Mertabak Datang Bawa Makan Sudah Gak Bisa Saya Bisa Kirim Itu Selain Kirim Doa Selain Kirim Doa Juga Kita Kirim Infark Apa Sebagai Orang Tua Harus Lakukan Itu Kawan Kawan Nah Kalau Infark Berasa Juga Berharap Karena Sudah Bisa Apa Apa Lagi Mereka Sudah Gak Ada Lagi Yang Saya Harus Lakukan Adalah Bernafsulah Dalam Beramal Soleh Jadi Sekarang Barat Jawa Infark Beras Nanyakan Sebesar Besarnya Dan Saya Niatkan Itu Ngalir Semua Ke Bapak Mama Adik Hayo Apa Yang Bisa Saya Scale Up Apa Yang Bisa Kita Sering Ayo Berharap Itu Jadi Jariah Dan Ngalir Semua Ke Mereka Ngalir Semua Mereka Terus Di Amal Selai Dotcom Kita Punya Berbagai Macam Program Silahkan Nanti Tinggal Diklik Program A Program B Program C Di Amal Selai Dotcom Tinggal Pilih Harapan Saya Itu Juga Jadi Amal Jariah Ngalir Semuanya Mereka Karena Udah Gak Ada Lagi Cara Mas Saya Udah Gak Bisa Transfer Duit Kalau Sekarang Saya Sudah Tutup Semua Rekenik Mereka Karena Ngecek Semua Kemarin Begitu Kejadian Saya Tutup Satu Satu Sudah Gak Bisa Saya Transpor Kadang Kadang Mas Saya Di Jalan Masih Suka Mas Nelfon Ya Hal Yang Ini Sebenarnya Cuma Ya Mengenang Nelfon Sambil Nangis Bapak Sambil Ngomong Aja Apa Aja Ya Berharap Bukan Berharap Diangkat Gak Mungkin Cuma Ridu Pak Bapak Bapak Di mana Bapak Apa Kabar Bapak Sekarang Sama Allah Di tempat Terdoran Ditempatkan Yang terbaik Itu Sering Di jalan Yang paling sering Itu Kalau lagi pulang Dari Masjid Mas Karena Bapak Dikat Ahli Masjid Mas Solat Itu Gak Mau Dirupa Selalu Solat Di Masjid Jadi Saya Dulu Sebelum Paham Ilmunya Saya Gak Tahu Bapak Solat Selalu Di Masjid Saya bilang, sudah lah, soalnya di rumah, dulu saya sempat kayak gitu, gitu. Di sekarang saya tahu, ternyata memang kita di sunnah buakat, sunnah diindikan, disana diwajibkan, ya, soalnya di masjid itu laki-laki. Nah, saat pulang dari masjid ke rumah, disitulah saya kadang melihat langit, gitu, mas. Sumbuh kan waktu itu paling enak, gelap, terus bintang-bintang, bulan, saya lihat, gitu. Bapak, apa kabar, ya? Bapak, nih, gimana? Saya masih sering kayak gitu, gitu. Apalah yang sekarang mereka lagi rasakan, ya Allah, benar-benar lah, kau lapangkan kuburnya, ya Allah, sambil lagi, soalnya. Karena, apalagi yang bisa saya lakukan sekarang untuk mereka, selain kirim doa dan amal sholah, itu hanya saya lakukan semua lakukan. Dengan impak, berdasarkan amal sholah untuk kau, semua itu harapan saya bisa lakukan selalu berikan. Jadi, sekarang, tidak ada lagi istilahnya gaspol, amal sholah aja dah, kejar, kejar, kejar. Apalagi soalnya yang mau dibawa, ya? Iya, apalagi sih, mas. Udah, udah nggak ada. Apalagi mau dikejar. InsyaAllah. Harta, sebanyak-banyak yang, mau sampai kapan? Mati, waktunya. Emang harta itu kita bawa mati, enggak? Pokoknya harta geser, kasih atas dapat orang tua. Yang dibawa mati juga kita geser itu, ya? Yang kita amal sholah ini. Itu udah, eh, akhirnya gitu ya, saya ngerasa, udah, itu harus saya lakukan sekarang. InsyaAllah. Karena kan kita jadi orang, pas hari, ke situ ke orang tua, kan? Karena punya ini, kan nyenangkan orang tua ini, gini, gini, gini. Nah, itu tuh udah nggak ada lagi momennya di saya, mas. Ya, saya udah-udah. Kalau, apa, sekarang ini kan salah satunya tuh infak beras yang dijalani, fahalanya untuk para orang tua, ini total udah 4 tahun sekarang nih. Total Indonesia per bulan. Atas zirallah sekarang ya, mas, ya, Bandung kan, ya, mas, ya, pegang langsung. Bulan kemarin saja tuh 135 tahun. 135 tahun, masya Allah, masya Allah. Setiap bulan kita kirim beras, dan atasnya, jadi gini, mas. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pelajaran untuk teman-teman, ya, mas. Jadi, saya hijrah tuh kan 2018, mas. Keluar dari lembaga perbankan. Drop, mas. Yang tadinya punya mobil, punya Allah abdi. Yang tadinya hidup enak, bener-bener kehilangan. Dan orang tua lihat itu, mas. Mereka kasian. Kadang-kadang, itulah yang orang tua. Masih transfer gitu, mas, ke saya, gitu loh. Bantu, gitu, itulah orang tua lah. Karena tahu kondisi anaknya, lagi. Di uji. Di uji, lagi drop. Drop, drop, se-drop, drop. Itu tambahnya, gitu. 2018, mas. Terus, saya bangun lah infak beras nih, dari kecil. 6 juta sebulan, kan saya cerita. Ketiga pondok, kebangun pelan-pelan. Atas zirallah sekarang 2,5 miliar rata-rata sebulan, mas. Mas, disitulah hidup saya berubah. Atas zirallah sekarang juga dikasih amanah kendaraan. Atas zirallah juga sekarang, ya adalah sedikit penghasilan. Yang dulu bener-bener binas. Dan hidup itu dalam 2 tahun itu berubah, mas. Jadi orang tua itu melihat. Dari 2018, mas, yang saya itu kondisinya membawa belur, gitu, mas. Maksudnya, makan, jaga-jaga, hati-hati. Sebelum mereka meninggal. Saya sempat ngajak mereka jalan-jalan. Pakai kendaraan sendiri lagi. Dulunya kan sewa, apalah gitu. Nah, tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini, nih, sebelum kejadian ini, Allah izinkan, gitu, mas. Kalau kita ngurus agama Allah. Kalau kita serius di agama Allah. Allah yang akan bantu. Dan Allah yang akan jamin fasilitas-fasilitas. Masya Allah. Dan itu Allah izinkan saya untuk berkhidmat dulu semua orang. Masya Allah. Itu benar-benar, ya Allah. Jadi, mereka sempat kan waktu itu. Saya lagi mau meeting. Mereka mau PCR waktu itu. Yang hari Kamis, saya meeting dulu ya, mak, bentar. Dia nunggu di ruangan saya, gitu. Jadi, mereka lihat timnya kita. Dia melihat anaknya. Mimpin pertemuan, gitu. Jadi, ya Allah. Ini paling nggak bikin mereka bisa tersenjung, gitu. Dan atas zirullah, kita gerakkan ini. Amal soleh, infak beras. Yang mudah-mudahan, ya, memberikan amal jariah untuk orang tua saya juga. Karena kita ngirim berasnya, kan, ke produk- produk pesantren. Bapak Quran, anak-anak yatim. Pisabililah, seperti itu, mas. Masya Allah. Setiap butiran beras itu, kemudian, mungkin di antara para pesantren, itu ada yang jadi ustaz, misalnya, ya. Masya Allah, segala amal, apa. Mungkin ilmu yang disebarkan itu, mas. Masya Allah itu unlimited access untuk mendapatkan kepala untuk, insya Allah, untuk almarhumah, almarhumah, mas. Masya Allah. Ini sebuah twist yang luar biasa, menurutnya. Sebuah penyikapan dari sebuah tragedi dan cobaan itu dengan sesuatu yang... Ibaratnya, istilahnya, comeback stronger, gitu. Sesuatu, impact, seperti kekuatan pegas, ya, gitu. Berikan cobaan, tapi impact balik yang diberikan kepada Allah itu juga lebih besar. Jadi, ibaratnya, ya, hanya orang-orang pilihan, lah. Nggak semua orang bisa begitu. Dan, mudah-mudahan, teman-teman juga yang sekarang mungkin mendapatkan cobaan yang sama, gitu. Kemudian memikirkan, sebenarnya ada hikmah apa di balik ini. Yang bisa kita singkapi dan jadi sesuatu justru, apa, sesuatu hal yang mungkin justru memudahkan jalan kita ke jalan-jalan subhanahu wa ta'ala. Karena semua nabi, wali juga semua diuji lebih berat dari kita, ya, Masya Allah. Kemudian, beliau juga dipanggil dalam tanda-tanda kesyahidan ketika meninggal tenggelam. Beliau juga didoakan banyak orang-orang soleh, gitu. Dan, lingkungan anak-anak, anak-anak beliau juga hidup dalam lingkungan orang-orang soleh, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan, ini beruntung sekali untuk orang tua, Bang Irvanya. Karena kita sendiri yang hidup, tentu kita berakhir dengan hal yang sama. Tapi kita terus berdoa, ya, mudah-mudahan kita diberikan keberuntungan seperti itu, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa, berarti kisahnya, Bang. Ini, banyak tamparan, ya, buat kita semuanya, tentunya juga. Bagaimana kita menyanyiakan orang tua, gitu. Masih ada, kadang-kadang kita dalam keadaan mungkin agak sedikit capek. Orang tua datang, kita hanya males nemuin, atau males ke rumahnya. Atau mungkin kayak nggak punya waktu, gitu. Berasanya kalau udah nggak ada, nih, kayaknya banyak yang mau diutarain. Telepon juga, Mas. Kadang-kadang orang tua telepon kan, Ma, bentar ya, Ma, nanti telpon lagi. Coba itu. Kita, seri, kita. Aduh, teman-teman, ini, satu episode ini full, nih. Abis kita, energi saya ini abis untuk dadang, gitu. Nggak banyak, nggak banyak, nanya, nggak banyak ngomong, tadi. Aduh. Kalau melihat, buka saya asli lontor, apa? Lontor semua. Masya Allah, Bang Irvan, masya Allah. Belum pernah saya, apa, namanya, ngobrol seperti sama Bang Irvan, nih. Jadi kalau kita, kalau ngobrol, apa, nih, sesuatu yang urusannya, untuk urusannya, apa, urusannya, apa, urusannya, apa, kita lagi gini, kan, pengepuran, gitu, atau event apa, gitu, kan. Saya juga waktu itu mau ngomongin Bang Irvan, belum momennya kayaknya, untuk menanyakan ini, gitu. Tapi ngeliat apa yang dilakukan Bang Irvan, nih, kan, sebuah twist yang jarang dilakukan. Banyak kan mendapat kecobaan, langsung terpuruk dengan duka tersebut, gitu. Tapi justru ini bagaimana, jadi setiap kecobaan, ya, seperti di sekolah, ya, kalau kecobaan yang ditungguin, itu kan bagaimana jawaban kita, ya, respon kita, ya. Nah, jawabannya, Masya Allah, mungkin satu tambah satu, dua, tapi dikasih rumus, ya, Mas, dua, ini dari sini mulai. Gurunya kan happy, waduh, nih, gak sih? Ini anaknya benar-benar faham apa yang kita ajarkan, Masya Allah, luar biasa sekali. Makasih Bang Irvan untuk hikmahnya luar biasa, nih, inspirasi sekali, inspirasi buat kita. Mungkin ada pesen gak buat teman-teman semua sekarang, nih? Kalau pesen saya tadi, yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu, yang masih punya bapak, jangan sia-siakan mereka. Mungkin ada, mumpung masih Allah izinkan kalian bisa bareng mereka, telpon mereka, jadikan, muliakan mereka, muliakan, muliakan mereka. Ya kan? Siapapun, apapun mungkin kondisi kita sekarang, itu berkat doa mereka, sehebat apapun kalian, you are still my baby di depan ibumu. Maka, untuk teman-teman semuanya, mumpung masih hidup, biruwalidainah, berbaktilah kepada orang tua, apapun bentuknya. Kasih sesuatu, meskipun orang tua mungkin, orang tua kita mungkin mampu, jauh penghasilan yang lebih besar dari kita. Tapi mereka akan sangat senang sekali, kalau anaknya, care dan perhatian sama mereka. Bawain sesuatu, bawain makanan yang mereka suka, bawain buah-buahan yang mereka senang, ajak makan, ajak main, ajak kumpul. Yang sudah menikah, jangan hanya fokus sama keluarga kita. Jangan hanya fokus sama istri, sama anak-anak, atau yang istri, jangan hanya fokus sama suami. Ya kan, ajak keluarga kita untuk sama-sama berbakti sama orang tua. Yang suami istri, ya kan, tidak hanya orang tua kandung, mertua juga kita perhatikan. Ajak mereka, apa, traktir makan, kasih hadiah terbaik. Mumpung mereka masih ada, mumpung mereka masih hidup. Karena, penyesalan itu terjadi, dan rasa kehilangan itu terjadi, saat Allah sudah ambil, dan saat Allah sudah tarik mereka dari dunia ini. Saat itu sudah terjadi, kalau kawan-kawan, sudah tidak ada lagi kesempatan. Sudah tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan mereka. Karena Allah sudah duluan menarik mereka. Kita hanya bisa kirim doa, kita hanya bisa kirim infak. Itu jauh, jauh rasanya. Tidak enak, kawan-kawan. Masih enak, kalau kita masih bisa duduk, tertawa, cerita, apapun bentuknya. Karena mereka masih bisa ada di depan kita. Cium mereka, cium kening mereka, cium pipi mereka, cium tangan mereka. Sayangin mereka jauh dari apa yang mungkin sudah teman-teman lakukan sekarang. Jadi, pesan terakhir saya tadi, muliakanlah orang tua kita, mumpung mereka masih ada. Itu Mas Adi. Masya Allah, benar-benar luar biasa ini. Ya, teman-teman. Satu episode penuh nih, tebal. Rasa kita nih langsung kembali, kayak kepingin ketemu orang tua. Langsung kita peluk-peluk, kayak kita sayang-sayang untuk yang masih punya ya. Karena itu dua-dua pintu surga kita, kanan-kiri tuh. Sehingga walaupun ada dipanggil orang tua beliau, mudah-mudahan terus mengalir pahalanya untuk orang tua dari Bang Irvan. Ya, untuk saya teman-teman juga semuanya, sekarang sudah mengalir orang tuanya, mendapatkan inspirasi kita. Ya, jangan lupa juga untuk subscribe, jangan lupa juga follow dari Instagram Bang Irvan. Irvansyah underscore Riy. R-I-Y. Ya, dan juga mungkin semua gerakannya ya, amalsoleh.com. Amalsoleh.com, sama Infak Beras, ataupun Infak Beras Bandung. Dan juga Munzalan tentunya juga. Ya, Munzalan.id. Oke, terima kasih teman-teman. Semuanya Bang Irvan nih, waktunya masalah luar biasa hari ini. Dan juga terima kasih teman-teman untuk menyaksikan. Jangan lupa untuk like and subscribe. Jangan lupa untuk subscribe di Youtube dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe.